Pertanyaan dari Ibu Mariyati di Makassar Kita sudah berusaha untuk bertobat dari semua dosa Dan berusaha untuk beramal soleh semampu kita Kenapa kita masih tetap ditimpa musibah Apakah itu menunjukkan Allah itu benci sama kita Ibu yang saya hormati Kadang-kadang kita punya penilaian Bahwa kita sudah bertobat semaksimal mungkin Kita sudah beramal soleh semaksimal mungkin Itu penilaian kita Tapi belum tentu penilaian kita itu sesuai dengan penilaian dari Allah Ketahuilah Ibu yang kami hormati Ketika kita mengatakan bahwa saya sudah bertobat dari seluruh dosa Sejatinya dosa-dosa itu ada yang kita sadari dan ada yang tidak kita sadari Dan yang tidak kita sadari kadang-kadang lebih banyak daripada yang kita sadari Maka kalau kita katakan saya sudah bertobat dari segala dosa Ini Ya perlu dikoreksi Terlalu banyak dosa-dosa yang mungkin terlewat Dari ingatan kita Maka manakala kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertobat Kemudian Allah tetap menguji kita Maka jangan sampai timbul perasangka-perasangka yang tidak baik kepada Allah Tapi justru kita semakin melihat introspeksi diri Oh mungkin tobat saya ini belum sempurna Amal soleh yang saya lakukan mungkin masih kurang ikhlas Atau masih kurang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Ini jawaban yang pertama Jawaban yang kedua Andai kan memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk bertobat dan beramal soleh Kalau kita tetap ditimpak musibah juga Ketahuilah apa yang sudah saya sampaikan tadi Bahwa itu adalah sarana untuk membersihkan diri kita Dan juga sarana untuk mengangkat derajat kita di surga Insya Allah Maka seharusnya Anda bersyukur Seharusnya Anda bersyukur Karena Anda Nantinya di hari kiamat akan menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih Kemudian Anda akan ditinggikan derajatnya di surga Ini karunia dari Allah SWT Maka jangan sampai Kita itu bersuhu Zon Kepada takdir dari Allah Allah.